Halo semuanya, kembali lagi di channel Youtube Indeksido Bandung pada segmen Indekspedia. Di segmen kali ini, kita akan membahas mengenai IoT dalam AWS. Pernahkah Anda membayangkan sebuah dunia di mana semua perangkat, dari yang terkecil hingga terbesar, saling terhubung dan bekerjasama? Itulah yang disebut dengan Internet of Things atau bisa disingkat dengan IoT. Dengan AWS, mewujudkan dunia IoT menjadi lebih mudah. Lalu, bagaimana AWS memudahkan penggunanya menghubungkan perangkat fisik ke cloud dengan layanan IoT mereka? Pertama, ada AWS IoT Core, layanan utama yang memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung ke cloud dan bertukar data secara aman, baik menggunakan sensor, alat rumah pintar, ataupun mesin industri. AWS IoT Core membantu semua perangkat berkomunikasi dengan mulus. Selanjutnya, AWS IoT Analytic data yang dikumpulkan dari perangkat IoT bisa dianalisis untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam, seperti prediksi kegagalan, perangkat, ataupun pola penggunaan. Analitik ini bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Selain itu, ada AWS IoT Event yang membantu mendeteksi kondisi ataupun peristiwa penting dari perangkat, seperti peringatan suhu berlebih atau malfungsi perangkat ditambah lagi. Dengan AWS IoT Device Management, Anda bisa mengelola ribuan perangkat IoT dengan lebih mudah. Ada pun manfaat menggunakan AWS IoT. Di antaranya, konektivitas yang luas bisa menghubungkan berbagai jenis perangkat ke cloud dengan mudah. Analisis data yang mendalam, mendapatkan insight yang berharga dari data yang dikumpulkan. Otomatisasi bisa membuat keputusan berdasarkan data secara real-time. Dan, skalabilitas menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Dengan AWS IoT, Anda dapat membangun solusi IoT yang berinovatif dan mengubah cara bisnis Anda untuk beroperasi. Mulai dari rumah pintar hingga industri yang besar. AWS IoT menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk menghubungkan dunia fisik dan juga dunia digital. Baik, sekian pemaparan materi IoT dalam AWS. Semoga bermanfaat ya. Yuk, kepoin video lainnya yang ada di channel YouTube Iniksindo Bandung. Kalau menariknya lho. Dan, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel ini ya. Sampai berjumpa di segmen berikutnya. Bye-bye.